Pendidikan murah dan berkualitas di Kabupaten Tulung Agung sebagai salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Tulung Agung. Bagaimanakah mutu kualitas pendidikan di Kabupaten Tulung Agung? Saksikan setiap Sabtu dalam acara Potret Sekolah pukul 16.00 WIB, hanya di JTV. Apa kabar Sobat JTV? Wah, seneng banget ya Potret Sekolah bisa hadir menemani sore sobat semua. Di akhir pekan kali ini, kalian akan kami ajak untuk melihat kesibukan para siswa sekolah dasar yang ada di Kecamatan Pagerwojo. Jadikan kita satu Indonesia Terkenyum ramah rakyat di penjuru nusang Tapi sebelum itu, kita mampir dulu di UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pagerwojo yang saat ini menaungi puluhan lembaga sekolah dasar baik negeri maupun swasta salah satunya yaitu SD Negeri Dua Penjer Terkenyum ramah rakyat di penjuru nusang Angkat tanganmu, bangku bersama, terbang ke lagi jingga Di Indonesia, satukan hati kita Untuk Indonesia, bangkitkan jiwa kita Maka dari itu, sudah tidak heran lagi jika UPT Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kecamatan Pagerwojo terus berbenah serta memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh lembaga sekolah dasar di bawah pengawasannya Terima kasih telah menonton! Kami sampaikan di sini kami selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda Kecamatan Pagerwojo ini membawai 22 lembaga sekolah dasar, 18 taman anak-anak dan 11 paul Terkait dengan itu, kami selaku Kepala UPT punya impian bahwa Kecamatan Pagerwojo ini harus secepatnya mewujudkan percepatan sumber daya khususnya anak-anak TK anak-anak paut dan anak-anak SD secara menurut Nah ini dia SD Negeri 2 Penjor salah satu sekolah dasar di Kecamatan Pagerwojo dengan lingkungannya yang bersih, rapi dan pastinya membuat nyaman bagi para siswa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Pemirsa JTV, apa kabar? Jumpa lagi dengan acara Potret Sekolah JTV Bersama saya Roro Isna Ayu Pawukir dan biasa dipanggil Isna Pemirsa JTV kali ini yang akan diliput adalah sekolah saya yaitu SDN 2 Penjor yang berada di Desa Penjor Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung atau berada di sebelah barat Kabupaten Tulungagung Pemirsa JTV ingin tahu tentang SD Negeri 2 Penjor dan kegiatan ekstra kurikulernya yang ada di sini Mari ikuti saya dalam program Potret Sekolah JTV Berperan sebagai pendukung dalam mencerdaskan anak bangsa Tentu saja SD Negeri 2 Penjor memiliki visi dan misi yang luar biasa Hal tersebut diwujudkan melalui berbagai macam kegiatan lho sobat Visi dari SD Negeri 2 Penjor adalah unggul dalam prestasi bersaing dalam pendidikan berdasarkan iman dan takwa Sedangkan misinya adalah melaksanakan pendidikan kreatif aktif dan menyenangkan Lingkungan di SD Negeri 2 Penjor pun dibuat semenarik mungkin agar siswanya merasa nyaman saat berada di sekolah Lihat saja suasana pelangi yang diciptakan oleh SD Negeri 2 Penjor ini Tahun ajaran 2017-2018 SD Negeri 2 Penjor Sepakat kita dengan warga sekolah baik itu komite dan semuanya Kita menggunakan nuansa pelangi ini dengan harapan Anak-anak yang sekolah di SD 2 Penjor itu memiliki beragam bakat minat Dengan disatukan seperti warna pelangi sehingga kita keanekaragaman prestasi siswa itu Kita pupuk di sini sehingga ke depannya bisa mencapai masa depan yang indah Dan untuk nuansa pelangi sendiri kita semua warga di sini menginginkan Begitu masuk SD Negeri 2 Penjor kita tidak ada suasana yang muram Semua suasana ceria sekali Harapan kami yang utama adalah lingkungan sekolah Jadi lingkungan sekolah itu harus benar-benar tampak Wujudnya ini benar-benar menyenangkan Bahkan di dalam perawatan lingkungan sekolah ini kalau perlu Ini menyangkut kebersihan misalnya Ini diadakan lomba kebersihan di lingkungan masing-masing Di lingkungan kelas, depan kelas, belakang kelas, di kapling-kapling Tentunya nanti kalau tiap kelas dibiasakan seperti itu Saya yakin nanti lingkungan sekolah akan menjadi bersih, indah, nyaman, dampaknya Anak-anak akan senang Terima kasih 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 Terima kasih